Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga plus 6.2 dimanapun kalian berada Kali ini saya dengan salah satu sosok makhluk astro Mister Belin Kita mau ngapain Pak Mister? Mau pamerin muka belin Apa itu muka belin? Mengulas kasus dan berita tanpa keingin Oke, ini ada berita dari kota Tangra Judul beritanya Astagfirullah Kertas Al-Quran jadi bahan petasan ditemukan Ciledug Tangra Baru-baru ini warga Ciledug Tangra digegerkan dengan petasan berbahan kertas Al-Quran Video kertas Al-Quran jadi bahan petasan itu pun viral di sejumlah media sosial Instagram Seperti yang diunggah akun at Ciledug24jam Akun tersebut mengunggah sisa kertas bekas mendakan petasan yang tampak seperti Al-Quran Dengan kertas berwarna kuning disertai tulisan Arab dan artinya Seperti Al-Quran pada umumnya Narasi dalam postingan tersebut diawali dengan tulisan dengan huruf kapital Yang menginformasikan petasan berbahan kertas Al-Quran itu Akun tersebut juga mengungkapkan kronologi ditemukannya petasan berbahan Al-Quran itu dalam narasi indahannya Dalam akhir tulisan akun tersebut juga menandai Instagram sejumlah penegak hukum Berita soal apa kertas Al-Quran jadi petasan itu sebenarnya bukan barang baru ya Bukan barang baru ya karena sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya Oh ya tapi persoalannya apa tuh yang dulu-dulu juga enggak diungkap enggak diungkap Bahwa ujung hulu pelaku dan sumbernya ini belum terungkap oleh aparat hukum atau pemerintah Dan harusnya ada sanksi tegas bahwa penegak hukum dan pemerintah harus mengungkap dan menjerat hukum Yang memproduksinya itu Supaya Tidak terulang lagi Tidak terulang lagi Ini kan Kertasnya memang Ya kertas materi kertas kan Kertas Tapi bagi umat Islam Warga plus 62 yang mayoritas Betul Ini kan satu yang sah Menyakiti ya Dan sensitif sekali untuk membangkitkan nilai-nilai keagamaan masyarakat Tidak-tidak etis ya Tidak etis Kalau tidak ditindaklanjuti Repot Jangan sampai Gara-gara Itu kan orang cari untung tuh yang bikinnya Cari untung Kejualan Kejualan Iya Gara-gara dia yang untung Umat atau rakyat yang Buntuk Bisa pecah belah Buntuk Buntuk Rusuk Pecah Iya Ini persoalan Agama Persoalan Di Indonesia ini kan Sedang Ngeri-ngeri sedap ya Ngeri-ngeri sedap Ngeri-ngeri sedap Harus diungkap Harus diungkap Siapa yang Modalin Bukan cuman yang bikin Kan itu perintah yang modalin Dari urut ke hilir lah Pasti ada manager operasional yang Memimpin produksinya itu Manager operasional Manager operasional Managernya punya bos Punya bosnya lagi Nah bosnya punya ikan belah saham Panjang Luar biasa Oke Mr. Blink Segitu dulu ya Nanti kita Next di berita yang lain Kita ungkap Kita ungkap yang lain Pamer Bukan Blink Mengulas berita tanpa Tedeng aling-aling Wow Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton